Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian kelas 7 Pada kesempatan hari ini Kita akan belajar mengenal Bahan dan alat menggambar Menggambar Bisa juga melukis Itu alatnya terbagi dalam dua kelompok Ada kelompok kering Ada kelompok alat basah Kelompok kering Itu alatnya tidak dicampur dengan minyak Tidak dicampur dengan minyak Tidak dicampur dengan air Jadi biasanya pensilnya kayak gini Yang sudah sering kita lihat Baik pensil warna maupun pensil yang biasa Pensil 2B, 3B, 4B, 5B, 6B Nah ini pensil juga sama Ini disebutnya Bahan kering Dijual dalam bentuk kemasan Ada yang kemasan seperti ini Warnanya juga macam-macam Tinggal selera kita mau pakai yang mana Kemudian ada juga orang menggambar menggunakan spidol Ada spidol kecil Spidol besar Bahkan ada spidol tekstil Kalau di toko-toko buku yang besar Ada yang namanya spidol tekstil Jadi kalau kita menggambar di kaos Di apa Itu langsung jadi tanpa di sablon Kemudian Alat menggambar itu Ada yang disebut dengan kelompok Yang kering ya Yang kering masih Yang masih yang kering Ini ada yang crayon nih Ini juga sama disebutnya Kelompok Bahan kering Karena dia tidak perlu dicampur dengan air Tidak perlu dicampur dengan minyak Kemasannya macam-macam Nah ini kebetulan ada yang dikemas seperti ini Kita tinggal memilih mau pakai yang mana Biasanya alat-alat kering ini Menggambarnya pada kertas Pada kertas seperti ini Tas gambar biasa Ada yang ukurannya A4 Ya besar gitu Ini banyak dijual di toko buku Ada yang ukuran-ukuran kecil Seperti ini Nah ini isinya kertas gambar Ada yang kertasnya sudah dipotong-potong Seperti ini Nah jadi yang penting kertas Menggambar pada kertas dengan bahan Atau media kering Ada juga kelompok yang kedua Yaitu menggambar menggunakan media basah Media basah artinya Alat-alat menggambarnya Menggunakannya Cara pemanfaatannya Dicampur dengan air Atau minyak Nah misalnya ini ada Cat air Watercolor ya disebutnya Nah ini nanti Di penggunaannya itu Kita buka Kita taruh di palet Ya Misalnya warna merah Kita taruh disini merahnya Nanti dicampur dengan air Disini untuk air nih Yang ini Ya Misalnya merah Biru Kuning Hijau Hitam Putih Misalnya Terserah kita Mau pakai yang mana nanti Nah selalu di tengahnya Selalu ada air Ya bisa juga Kita menggunakan Cat minyak Nah cat minyak Kalau yang ini tadi Medianya kertas juga ya Sasaran cetak gambarnya Adalah Kertas Kertas gambar Ada juga yang disebut dengan Cat minyak Cat minyak Ini Dalam tubuh ya Tube-tube kecil kayak gini Ini Dicampurnya Dalam penggunaannya Dicampurnya dengan minyak 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 cat juga Minyak cat minyak Nah ini kebetulan Ini merek-mereknya Meris Ini juga Meris juga Jadi Cara penggunaannya itu Dia Diletakkan Di Apa yang namanya Palet ini Sama Palet Lalu dituangkan Minyak Supaya Encer Baru kemudian Dilukis Atau digambar Pada bidang Bisa triplek Bisa kanpas Ini kanpas Kayak gini Kanpas Ya kanpas itu Kayu Spun ram Disebutnya Ya Ram Ram dari Kayu Kemudian Kainnya disebut Kain belacu Yang sudah dilapisi Dengan Biasanya itu Lem kayu Lem Poks ya Dipake kuas Gitu Kemudian Di Hector Nah jadilah Seperti ini Ukurannya Macem-macem Kanpas itu Jadi tergantung kita Mau pilih yang mana Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan perbedaan bahan sama alat Bahan itu artinya habis pakai Jadi sekali pakai Dia langsung habis Dan tidak bisa digunakan lagi Ini contohnya Ini Yang ini nih Cat-cat ini kan Kalau udah dipake Sudah dipakai Udah tidak bisa digunakan lagi Baik cat air Cat minyak Cat akrilik Segala macem Itu kalau sudah digunakan Sudah tidak bisa Di Pergunakan lagi Tapi kalau alat Alat itu Bisa digunakan Berkali-kali Ini kayak kuas gini Setelah digunakan Kita cuci Kalau cat minyak Menggunakan bensin Kalau cat air Menggunakan air Membersihkannya Kalau gak dicuci Dia akan Mengeras Dan tidak bisa digunakan lagi Dan rusak Seperti ini nih Nah kira-kira kayak gitu Jadi perbedaan Bahan dan alat Sekali lagi Kalau bahan Itu habis pakai Tapi kalau alat Bisa digunakan Berkali-kali Berkali-kali Berkali-kali